hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini ya salam sukses selam bahagia untuk kita semua jangan lupa berserah apabila anda mengambil manfaat dari video ini kali ini saya akan bahas tentang gimana sih enaknya jualan di shopee itu ya soal produk atau harga produk ya Apakah Anda bisa ada rugi itu tidak ya saya akan jelaskan ya bahwa di shopee itu sebenarnya lebih-lebih fair untuk laporan keuangannya untuk apa namanya gambaran gampang sederhananya aja Anda jualan di shopee ya bahwa di lazada udah saya jelaskan tadi ya bahwa di lazada anda harus hati-hati ya banyak games yang dimainkan sehingga apabila anda kurang-kurang paham ya Anda akan rugi besar di lazada dan bahaya ya apabila orderan itu sangat banyak ya jadi ketika harga udah salah Anda harus coba untuk controlling daripada stok Anda Anda kurang-kurangnya atau Anda kosongkan ya Oke selanjutnya saya akan masuk aja ke shopee bagaimana sih harga di shopee itu ya misalnya saja ya saya akan ambil harga ini aja ya Nah ini lejing orang udah banyak tahu lah modalnya berapa ya Hai ini masih patah patah sama tambir inilah saya udah jelasin yang juga di lazada tadi Hai nah eh ini kalau kita hitung ya kurang lebih dapat apa namanya kurang lebih dapat kalau nih sekarang nih cuma berapa persen itu ya ya kita lihat ya Hai dua ribu empat sembilan tiga lima tujuh kosong kosong ya jadi tujuh persen ya artinya bahwa ini total omset ya artinya bahwa kalau memang barang nih segini harganya satuan ya ini saya main grosiran ya soal-soal sekalian dikurang dikurang Hai sebelah sembilan kosong kosong dikali tujuh persen dikurang dikurang 11900 dikurang 11 Oke salah nih Hai jadinya gampangnya jenis kurator ringa ngacok nih ya 833 ya nggak bisa dia diminusin 11900 dikurang 8 jadi sebenarnya modal saya itu 11067 ya jadi apabila apabila saya itu modal saya misalnya 10.000 sementung 1000 ya apabila 10500 maka saya akan untung sekitar 550 per bis ya Oke selanjutnya saya akan kasih contoh lagi satunya bahwa di sini ada 21 ya ini 7 persen ya ini 7 persen ya berarti saya kalikan aja lagi ya ini modal per bis ya kita hitung ya 26 dikali dikali Haiuno Hai dikali 2000 Hai sets Hai dikali Hai Hai terus Terus Hai Sorry engkau dikali S mini pai Hai 2 Hai dikali sentiasi Hai 1282 powered oui course Oke jadi per piece itu 2418 ya jadi apabila saya modal misalnya 2000 maka saya cuma untung 418 perak ya itu kotor ya belum biaya-biaya apa namanya packing biaya lain-lain dan biaya tenaga kerja dan lain-lainnya misalnya saya untung 418 ya dikali kalau kita mau bikin detail ya dikali 21 berarti saya untung 8000 ya taruh dikurang ini biaya packing print ya sama dengan dikurang tenaga kerja misalnya satu packing tuh 1000 ya misalnya berarti saya andam satu paket ini ini saya untung kurang lebih 6000-7 ribuan ya Oke sahabat-sahabat sekalian jadi di Sopi itu sangat simple ya apabila kita jualan ya kita bisa memahami dengan simple ya berapa harga jual yang bisa kita patok beda sekali dengan di sebelah dengan Lazada ya bahwa anda harus membaca laporan keuangannya lebih detail ya ini udah jelas ya bahwa 50778 ini anda akan dana anda akan di dicairkan segini nanti ya Oke sahabat-sahabat sekalian ya akhir kata mudah-mudahan bermanfaat ya wabillai taufiq wabillai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh